Yo what's up guys and welcome back to Best Indotech YouTube channel Sanggo Malfin Dan untuk pertama kalinya guys kita Di channel Best Indotech Ngebahas produk dari Nokia Yes Nokia smartphone Yang kalau kalian tau nih Udah ketahuan nih umurnya berapa ya Atau generasi-generasi baru nih Udah pada tahun sama Nokia belum tuh Nokia 3310 Nokia yang bisa dibilang anti Kehancuran Dan kali ini memang sayangnya Bukan HP guys yang datang Tetapi Nokia kali ini ngeluarin produk Lini baru mereka di sektor audio Jadi namanya tuh Nokia Audio Which yang di depan gue sekarang ini adalah TWS Earphone TWS mereka Jadi ini adalah Essential True Wireless Earphones E3500 Gue penasar banget pengen nyobain Karena katanya banyak banget review yang udah Ngebahas TWS ini Jadi gue penasar pengen cobain Karena selain menarik Dan juga katanya banyak banget promo-promo dari Nokia sekarang nih Oke sip langsung aja Tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Oke guys first of all Sebelum gue mulai unboxingnya Gue mau ngingetin dulu Tadi gue bilang kan ada promo-promo menarik Yes Jadi dari Nokia sendiri Dia lagi ada Nokia Puas Sale Puasa Sale Jadi diskon up to 59% Plus cashback sampai dengan 59 ribu rupiah Lumayan banget Plus kalian mesti cekin nih ke Instagramnya Nokia Audio Indonesia Itu Instagramnya adalah Coolpop.audio Itu Instagram resminya Nokia Audio Indonesia Buat ada promo-promo menarik Sama ada giveaway juga Disana jadi stay tune Cekin Instagram Nekal Di follow Ada Instagram story sama Instagram feednya Oke Sip lanjut Ini dia Essential True Wireless Earphones E3500 Ini bisa dibilang tipe yang mid range Tipe menengahnya Jadi dia ada beberapa tipe Ada 4 tipe kalau nggak salah Jadi ada E3100 3200 Sama 3500 Ini untuk yang tipe-tipe TWS nya Sama satu lagi yang Pro Yang jajaran lebih mahal itu kodenya adalah P P3802 Ini kayaknya 3100 3200 3500 Kayak ya kode-kode HP mereka dulu ya 3310 3350 Kalian pernah punya yang mana guys Gue itu inget gue pernah punya yang Nokia 2100 Yang layarnya waktu itu warna biru Pertama kali Sebelumnya kan banyak kan warna kuning sama warna orange Itu yang warna putih pertama kali Keren banget Kita cek ke bagian box nya Box nya sih bisa dibilang cukup simple ya Oke di bagian sini kita bisa ngeliat speks nya Ada baterai up to 25 jam Bluetooth 5.0 Ada touch controls Ada IPX5 weatherproof Dan juga ada ambient mode Dimana kalian bisa dengerin luarnya Oke begini untuk bentuknya Semua simple banget sih Bisa dibilang minimalis Dan desainnya juga kecil bisa dibilang ya Kayak Airpods Pro gitu model-modelannya Oke langsung aja kita buka Oke jadi di bagian bawah kita bisa liat nih Nokia is registered trademark Ini masih punya Nokia Corporation ya bisa dibilang ya Cuma memang mereka mungkin Karena divisinya udah terpecah-pecah Mereka bikin satu aja yang audio sendiri Karena mereka bisa dibilang ya Mungkin specialist juga dibidang audio ya Kayak ada lagu Aduh suara gua lagi habis Oke Look at that Gila ini branding yang sangat Punya nostalgia kali ya Di kehidupan manusia umuran gue Karena ini HP pertama kita Ya ini guys Nokia Dulu kenal punya HP namanya Nokia Sekarang kan kalian jaman-jaman sekarang mungkin udah beda ya Tuh tulisannya tuh Nokia masih sama persis Sedari dulu gak pernah ganti logo Oke ini tuh case nya Build quality nya solid Solid banget Ini walaupun plastik tapi finish nya plastik yang plastik bagus ya Bukan plastik yang murmer Dan matte gitu finish nya cuma ini agak nempel fingerprint aja nih Gak apa-apa gue suka Case nya bagus sekarang kita lihat ke bagian TWS nya Nah ini dia untuk TWS gue pindahin di wajah kotaknya Ya kalian bisa lihat Sekali libet Lumayan gede ternyata guys lumayan gendut di bagian dalamnya nih Oke nanti kita coba Bahas dan sebelum itu kita cek Ke bagian dalamnya Ada busa 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 Busanya banyak bener coy Ada tiga gini Dan di bawah Ada kabel charging pendek USB ke USB type C Dan ada cadangan eartips Dua buah size Jadi ada yang gede kayaknya sama yang kecil ya Yang medium kepake sekarang Dan terakhir di bagian paling bawah ada Kertas manual Seperti standar Tapi bahasanya macem-macem nih Oke kita rapi-rapi dulu Oke so guys Here we go Ini dia untuk TWS Nokia E 3500 Nah yang menarik dari TWS ini adalah Segi spek dia lumayan banget guys Dia pake bluetooth 5.0 Driver nya ini adalah 10mm Dengan baterai nya tadi up to 25 jam IPX5 Ada ambient mode Dan yang keren adalah Dia udah compatible sama Uptex APTX Jadi buat kalian yang suka dengerin lagu Dengan bitrate yang tinggi Atau buat kalian yang pengen delay yang rendah Ini bisa jadi pilihan yang oke banget Dengan fitur APTX Uptex nya tadi ya Qualcomm Uptex Jadi make sure smartphone kalian juga pake Chipset nya Qualcomm Snapdragon Oke Terus untuk touch control nya Nanti kita akan coba satu-satu Cuma dari spek nya yang gue baca Itu bisa semua play post Next rewind Volume Sama ada smart assistant juga Oke Nah sekarang kalau gue bisa sedikit komentarin Untuk case nya Setelah gue liat lagi Ini menarik guys Karena kita buka Kayak gini ya Terus charger port nya itu di bagian depan guys Jadi charging port USB nya ini di bagian depan Bukan di bagian belakang Jadi Kayak In your face banget gitu kan Nah sekarang kita coba masukin dulu aja ke dalam Untuk TWS nya Oke jadi untuk masukin nya sendiri Sama kiri kanan Seperti biasa Bagus Itu share pertama dari gue Nah ada branding Nokia nya juga tuh Kalau kalian bisa liat Dan ada Touch Kayak ada tempat bulet nya gitu guys Nandain ini untuk bagian touch sensitif nya Ada LED juga Dia di dalam lubang nya ini Jadi keliatan ada LED putih Di bagian depan juga ada LED putih nya tuh Nandain Mungkin untuk baterai nya kali ya Kalau dia kedip 3 kali mungkin baterai di Sekitaran 70% Misalnya gitu 75% Sekarang gue langsung aja Akan pairing Ada Nokia E3500 Sudah terkonek Dan sekarang udah Kedap nih Telinga gue Karena Yang gue rasain sekarang adalah Dia punya Hebat sih nih guys Berasa lembor bobot Berbobot dalam arti yang bagus ya Bukan yang berat Tapi yang lebih berisi Jadi pas dia masuk ke dalam telinga tuh Kayak bener-bener Pup gitu Karena dia punya ujung kepala nih Lumayan gede nih guys Kalau kalian bisa liat nih ya Tuh Lumayan gendut Oh iya sama lucunya Dia bagian depannya ini Glossy Terus bagian dalamnya ini matte Jadi yang bagian permukaan Yang menyentuh telinga kita itu matte Jadi lebih Keset gitu mungkin ya Nggak selicin Kalau kalian pakai glossy Oke Nah jadi dia juga Udah terkonek Kalau kalian bisa liat nih Gue cek di Spotify Udah ada tulisan Nokia E3500 Nah gue coba Mengecek lagu Pengetesan kita Seperti biasa Bruno That's what I like Oke so Wow Interesting Pertama Untuk kualitas suara I gotta say Suaranya Gue suka banget Gue agak surprise sih sebenernya Gue nggak Ya nggak tau Istilahnya gue ekspektasinya Nggak gitu tinggi lah ya Tetapi waktu gue Setelah gue pakai Berasa banget suaranya In all frequency Itu bener-bener Pas Menurut gue mantep Bassnya bulet Mid dan treble Gue tadi sempet coba puter Di lagu-lagu akustik pun Juga menurut gue Masih dapet banget guys Kayak Vokalnya Percussionnya Semua Itu masih dalam kategori Yang pas Balance-nya oke Gitu This is an all-rounder TWS Audionya oke banget Dan gue rasa Itu dia kenapa Dia punya bagian ujung Yang gede banget ya Ini ya Mungkin buat mengakomodir Driver suaranya Menurut gue Oke sih Gue juga tes tadi Ke nonton youtube Nonton di video-video Beberapaan tuh Yang ada ngomongnya Semua delay-nya juga minimal banget Karena mungkin tadi ada Chipset attacks tadi Yang memang memberikan Delay yang minimal Tapi kalau kalian Pengen main lagu Dengan beat rate yang tinggi Itu juga bisa Dan gue Happy sih I have to say This one is Very Impressing Sangat-sangat Impress Buat gue Dan In terms of touch control Juga lumayan lengkap lah Setelah gue tes tadi Emang bisa Kalian bisa tadi Play pause Dengan satu tap Dua tap itu Kalian bisa next Untuk yang kanan Rewind untuk yang kiri Dan triple tap Itu kalian bisa Untuk smart assistant Jadi kalau disini Ada Siri tadi Kalau kalian Pengen volume up Down Itu juga ada Kalian bisa tahan aja Tap kanan Tahan Itu buat volume up Tap kiri tahan Itu volume down Jadi lengkap banget Untuk segi kontrolnya Nah sekarang Gue pengen tes ke bagian game Dan terakhir gue akan tes Ke bagian mikrofon Hei Kayak enakan main gue Oke Untuk game sendiri Cukup rasa Ada delay sedikit Memang masih kayak standar lah Bawaan TWS Jadi rata-rata Memang masih pada delay Either mungkin gue tes di IOS Mungkin kalau kalian Pakai HP yang Snapdragon Chipsetnya mungkin itu Akan lebih minimal Delainya Tapi tetap masih ada aja Berasa Oke Terakhir gue akan tes Untuk mikrofon Cik-cik 1, 2, 3 1, 2, 3 Tes, tes, tes Ini dia untuk Mikrofon dari TWS Nokia E 3500 Tes, tes 1, 2, 3 1, 2, 3 Tes, tes, tes Gimana guys Menurut kalian Boleh ditulis di kolom Comment section Di luar So guys That's it Itu tadi Untuk unboxing Dan juga testing Dari Nokia TWS Essential E 3500 Gue Impress banget Sama kualitas suaranya Sama buildnya Juga gue Suka guys Walaupun dia pake plastik Tapi tergolong Enak dan Lucu aja sih Ada charging portnya Di depan Dan interval suara Juga menurut gue Balance banget Overall Dari segi fitur Juga touch Kontrolnya lumayan Tadi bisa volume Up and down Dan memang Kalau kita ngeliat Di segmen harganya Harganya ini Kalau kalian cek Di e-commerce nya Nokia Di official store nya Itu dijual Dengan harga 799.000 Ada beberapa pilihan Warna juga Kalau kalian pengen Yang gue pakein Yang warna hitam Jelas Dan Dia termasuk Dalam kategori Yang fiturnya Masih Mungkin kurang Kalau di compare Sekarang kan 700.000an Kalian udah bisa dapet Yang ada noise cancelling Ada aplikasi Dan memang Disini belum dapet Plus satu lagi Yang gue liat Tadi Dia gak ada Sensor untuk Proximity Jadi kalau kalian pake Dia cabut Gak otomatis Pause Tapi memang Itu dibayarkan Dengan menurut gue Kualitas suara Yang menurut gue Ini oke banget Mungkin di segmen Harga 700.000an Gue harus bilang Ini software Sangat impresif Buat gue Dan juga Dari segi build quality Kalian tau lah Nokia ya Nokia is unbreakable Oke Sip guys I think that's it Itu tadi Untuk Nokia E3500 Kalau kalian pengen cek Nanti seperti biasa Gue akan taro langsung aja Linknya di kolom deskripsi Di bawah Dan jangan lupa Kalian guys Nokia lagi ada puasil Discount up to 59% Plus ada extra cashback Sampai 59.000an Dan kalau kalian pengen cek Juga bisa follow Ke Instagram officialnya Nokia Audio Indonesia Yaitu di Coolpop.audio K-O-O-L-P-O-P Dot audio Dan jangan lupa juga Ikutan giveaway Karena disana juga Nanti ada di Instagram Story dan Instagram feed Di umumin di Instagramnya Nokia Oke Segitu aja Thank you semua yang udah nonton Kalau kalian ada pertanyaan lagi Tentang Nokia TWS ini Langsung aja tulis di kolom Comment section Di bawah Atau kalau kalian pengen Gue ngecekin yang lain Seperti biasa Tulis aja langsung disana Mungkin tau nanti Kita bisa ngecekin yang lain juga Oke Segitu aja guys Thank you semua yang udah nonton Nama gue Malfin Stay safe, stay healthy And I'll see you guys On my next video Ciao Kita drop test aja ya Bye 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 Bye